sepenting apa keberadaan logika sehingga kemudian kita harus mempelajarinya mari simak pembahasan tentang apa itu logika hai rekan, ini merupakan segmen terbaru dalam channel tervlog yang dikhususkan membahas seputar logika dan bagaimana bentuk-bentuk logika itu sendiri dan dikarenakan materi yang telah dikumpulkan terbilang banyak rencananya saya akan membaginya dalam beberapa bagian-bagian biar tidak mempusankan jika harus dinonton dalam waktu yang panjang dan ini sebelum jauh semua materi yang akan saya sampaikan beberapa waktu ke depan terasal dari seber-seber berikut apa itu logika? logika adalah aturan berpikir benar logika berasal dari kata Yunani yang berarti logos diartikan sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran dasar dari sebuah logika adalah perkataan, pemikiran, argumen, atau juga prinsip sepenting apa keberadaan logika sehingga kemudian kita harus mempelajarinya atau apa manfaatnya? ya, tentu saja penting, tapi mengapa ya penting? kalau merujuk mengasal kata logika yang diartikan sebagai pertimbangan akal atau pikiran maka salah satu kepentingan atau asas manfaat dari belajar logika adalah kita mampu menghindar dari semua klinik, tahayu, atau bahkan hoax sekalipun kok bisa logika menjaga kita dari setidaknya tiga hal tadi? atau bagaimana cara kerja logika sehingga ia mampu melakukannya? mari simak pembahasan tentang kecacatan logika sebab dari jenis kecacatan inilah hoax, itu bisa bekerja logikal falasi atau cacat logika adalah pernyataan-pernyataan atau argumentasi yang tidak sesuai dengan logika itu sendiri kecacatan logika atau logikal falasi terbagi atas dua jenis pertama kecacatan atau kekeliruan yang terjadi karena ketidakerelevanan dan yang kedua kekeliruan yang terjadi akibat ketidakkecukupan bukti logikal falasi pada jenis pertama yang kemudian memiliki terlunar pertama, ad hominem kekeliruan jenis ini adalah suatu penolakan terhadap suatu pernyataan atau argumen bukan berdasarkan oleh kekeliruan argumen tersebut melainkan atas fakta pribadi seseorang dimana fakta yang dikeluarkan orang tersebut justru tidak memiliki hubungan yang erat dengan argumen yang ia keluarkan atau sederhananya menyerang pribadi bukan argumentasinya contoh yang kedua ada circumstantial ad hominem ini hampir memiliki persamaan dengan kekeliruan pertama tadi jika yang awal menolak pernyataan atau argumenasi berdasarkan fakta pribadi seseorang jenis kedua ini menolak argumenasi berdasarkan keadaan lingkungan orang tersebut contoh ketiga ada jenis kekeliruan yang ini ini juga adalah jenis yang sama dalam menolak suatu argumen tetapi sebab menolakannya berasal dari ketidakkonsistenan berlaku orang tersebut contoh keempat ada two wrongs make a right ini adalah jenis kekeliran dimana membenarkan suatu kesalahan yang sama buruknya atau bahkan lebih daripada itu contoh jenis kekeliruan kelima ada feel to feel ini adalah jenis kekeliruan dimana membenarkan suatu tindakan karena rasa takut contohnya berikutnya ada evil to feel jenis kekeliruan ini dimana membenarkan sesuatu hal karena rasa kesehat yang ketujuh able to believe of major adalah sebuah tindakan dimana membenarkan sesuatu berdasarkan atau mengikuti suara terbanyak atau mayoritas berikut contohnya lalu yang berikutnya ada strawman kekeliruan jenis ini adalah mengganti argumen seseorang secara sengaja dengan argumen yang dapat diserang berikutnya ada red herring kekeliruan jenis ini adalah mengalihkan topik yang sedang dibicarakan secara sengaja agar topik semula yang diperdebatkan terabaikan kecacatan logika berikutnya ada equivocation kekeliruan jenis ini adalah menggunakan istilah yang memiliki makna lebih dari satu atau katakanlah ambiku contohnya dan ini kekeliruan yang terakhir ini adalah sebuah kekeliruan dimana menganggap bahwa A benar karena B tetapi pada saat yang sama menganggap B benar adalah karena A atau sederhananya seperti ini ya itu tadi adalah jenis-jenis kekeliruan dalam berlumika karena ketidak relevanan yang sebetulnya seringkali kita tidak menyadarinya telah melakukan dan selanjutnya konten ini akan saya akhiri dulu dan akan dilanjutkan pada konten berikutnya sampai jumpa terima kasih